Intro Dalam anak Bapak, Putra dan Roh Kudus, Amin Ibu Bapak, Saudari-saudaraku yang terkasih Salam, Bantul Kasih, Berkatalem Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Jumat 31 Juli 2020 Kita akan mengambil dari Injil Matius Bab 13 ayat 54-58 Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya Disana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka Orang-orang takjub dan berkata Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria Dan saudara-saudaranya Jakubus, Yusuf, Simon, dan Judas? Dari mana diperolehnya semua itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia Maka Yesus berkata kepada mereka Seorang Nabi dihormati di mana-mana Kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya Karena ketidakpercayaan mereka itu Maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujijat di situ Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Sudari-sudaraku yang terkasih Dipuji Nah, gimana rasanya dipuji? Kita semua senang dan bahagia Kalau mendapat pujian Mendapatkan apresiasi Dan kalau kita mendapatkan apresiasi itu Gimana? Kita menjadi lebih semangat Tambah semangat Itu berarti apa? Pujian itu Memberikan berkat untuk yang dipuji Ini sungguh terjadi Dan ibu, bapak, saudari-saudari yang terkasih Sudah mengalami Bahkan Saat balita Orang tua Akan memberikan pujian Pada hal-hal yang kecil Supaya balita itu bertumbuh dengan baik Eh, adik sudah bisa berdiri Eh, adik sudah bisa minum sendiri Sudah bisa makan sendiri Dan lain sebagainya Supaya apa? Supaya anak itu bertumbuh dengan baik Namun Mengapa? Setelah anak itu besar Jarang dipuji Ayo, ibu, ibu, bapak, saudari-saudari yang terkasih Dan mengapa kita sulit memberi apresiasi? Padahal dengan memberikan apresiasi, kita itu memberkati, memberikan semangat, memberikan kekuatan untuk yang kita puji. Namun, kita kok tidak mudah. Ada kemungkinan yang diajarkan Yesus itu kasih, namun kita baru mendengar dan membaca, belum mempraktekkan, belum mewujudkan. Kita belajar kasih dari Tuhan, namun yang kita praktekkan malah ajaran setan. Apa itu? Menyepelekan, menghina, menjelek-jelekkan, itu yang sering kita praktekkan. Ayo ngaku, seperti apa yang disabdakan oleh Tuhan dalam Injil. Dari manakah diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Inilah yang terjadi. Lebih mudah meremehkan, merendahkan, itu ajaran setan. Nah, ibu bapak, siapa? Tunjuk jari yang masih sering nyepelek, merendahkan orang lain, bahkan merendahkan keluarga kita. Semoga kita sadar bahwa itu ajaran setan. Mari kita kembali kepada ajaran Tuhan Yesus, kasih, yang memuji, yang memberikan apresiasi. Karena itulah kita menjadi berkat, kekuatan untuk keluarga dan sesama kita. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam, bantul kasih, berkat dalam. Dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati.